Kurang ajar, anak-anak pakai atribut PKS saat jalan sehat bersama Anies Baswedan, bahwa selu selatiga semprit PKS, langgar aturan dan ancam denda. Jadi prioritas kita adalah menjelaskan perakan dan petani. Salah satu caranya dan dengan kesalahan putih itu jadi prioritasnya. Caranya bagaimana perekonomian bisa dihidupkan. Lalu di belakang rakyat bundes dan taude itu ada perusahaan pemerintah yang siap menampu hasil-hasil pertanian. Pengakunjungannya di Janteng Janteng Yee, dan seorang berbeda memang tempat mengembatkan diri mengikuti acara jalan sehat yang digelar oleh PKS. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal Bersama JJ. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Salatiga menemukan indikasi pelenggaran dalam kegiatan jalan sehat yang diikuti Bajopres Anies Baswedan minggu kemarin. Di antaranya adalah adanya anak kecil dengan atribut politik dan juga adanya indikasi pengerahan pelajar SMP. Menurut Bawaslu, anak-anak tidak diperkenankan ikut berkegiatan masal politik. Disinggung sebagai kegiatan jalan sehat yang menjelaskan jika kegiatan itu menjadi ajang sosialisasi Bajopres. Bawaslu pun sudah mendokumentasikan temuan tersebut, pihaknya sudah membuat surat kepada penyelenggara. Isinya berupa teguran terkait temuan tersebut. Sementara Humas DPW PKS Dwi Pujianto mengaku belum mengetahui tentang hal tersebut. PKS ini memang partai pelenggar aturan dan munafik. Mereka keluar-keluar melarang dan bahkan menuding Jan Etes cucu Presiden Jokowi soal kampanye bersama Jokowi. Tapi mereka sendiri yang melenggar aturan. Orang-orang PKS adalah pihak yang membawa dan melibatkan anak-anak di bawah umur dalam kampanye PKS selama ini. Jadi ketika PKS mengatakan jangan melibatkan anak-anak dalam kampanye, itu sama saja seperti maling teriak maling. Karena selama ini yang melibatkan anak-anak dalam kampanye justru orang PKS sendiri. Inikah kelakuan orang PKS yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam dan partai dakwah? Apakah orang PKS ini tidak malu atau tidak tahu malu dengan kelakuannya yang sudah memanfaatkan anak-anak, bahkan pelajar, demi kepentingan politik duniawi mereka? Padahal Bawaslu menghimbau peserta pemilu untuk tidak melibatkan anak di bawah umur 17 tahun dalam kegiatan politik dan kampanye. Hal tersebut diungkapkan anggota Bawaslu Muhammad Afifudin. Pelibatan anak-anak dalam kampanye bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika ada peserta pemilu yang terbukti melibatkan anak-anak, maka dikenakan sanksi 5 ton penjara dan atau denda 100 juta rupiah. Kuna menyuarakan hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bawaslu dan KPU menggelar deklarasi komitmen bersama mewujudkan pemilu ramah anak. Keempat lembaga ini berkomitmen mewujudkan pemilu ramah anak. Bukan hanya kali ini saja, PKS juga pernah melakukan hal yang sama pada 2014 silam, yaitu melibatkan anak-anak dalam kampanye politik. Bahkan, Bawaslu saat itu juga telah memanggil presiden dari PKS pada saat itu, Anies Mata, terkait pelanggaran kampanye keterlibatan anak-anak yang ikut dalam berkampanye. Namun yang paling disayangkan adalah saat presiden PKS mengatakan bahwa pelibatan anak-anak merupakan bentuk pendidikan politik sejak dini dan berdalih. Tidak ada salahnya, jika melibatkan anak-anak ikut kampanye partai politik. Gila bukan? Itu hanyalah kedok dari PKS saja bahwa itu dilakukan sebagai bentuk pendidikan politik sejak dini. Faktanya, itu bisa saja sebagai doktrin-doktrin sesat dari PKS. Mendekati Pilpres, masing-masing partai memang berusaha merebus simpati rakyat agar terpilih menjadi partai pemenang pemilu. Partai juga berkepentingan agar jawab presi yang diusung dapat terpilih sebagai presiden. PKS sudah terbukti sebagai partai yang melanggar aturan. Orang yang suka melanggar tentu berpotensi untuk melakukan pelanggaran yang lebih besar saat sudah menjadi pemimpin atau penguasa. Ini belum apa-apa sudah terbukti melanggar aturan. Bagaimana nanti kalau terpilih, pelanggarannya bisa lebih besar dan lebih ngawur lagi? Bagaimana menurut Anda? Berkelip buru-buru agar tak diselahkan. Cupir Anis tebar fitnah keji soal dinding tinggi pulau reklamasi. Jejak digital Anis berijar reklamasi. Gak akan bisa dihapus. Justru tuanmu yang langgar janjinya sendiri. Sudah ada yang khusus, semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada karena itulah tugas dari pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar. Keluarlah izin dari 150 hektare gitu ya, kawasan rekreasi Ancol yang kita tahu kalau kita berangkat dari unsur hukumnya ini gak ada gitu ya. Tidak jelas dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan gitu. Lalu hampir 48% itu digunakan buat FASUM dan FASOS untuk DKI. Lalu apa lagi? 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apa lagi? Tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual, 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun, 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Curu bicara calon presiden koalisi perubahan Anies Paswedan, Angga Putra Vidrian, mengangkat soal pembangunan tembok tinggi di kompleks perumahan elit milik pengembang pantai Indah Kabuk. Tepatnya di PIK2, video tentang tembok yang membatasi kompleks dengan perkampungan warga tiga desa, yaitu desa Salembaran, desa Lemo, dan desa Muara di Kabupaten Tangerang itu viral di media sosial. Seperti diketahui, PIK2 memanfaatkan lahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang dulu bernama Pulau C. Anies Paswedan saat menjadi gubernur Jakarta memutuskan menghentikan megaproyek barisan pulau reklamasi. Namun, ada tiga pulau yang diputuskan diteruskan dengan alasan sudah terlanjur jadi. Termasuk diantaranya adalah Pulau C ini, yang kemudian diubah namanya di era Anies menjadi Pantai Maju. Jubir Anies mengatakan tembok pembatas setinggi hingga 5 meter dengan panjang 6 kilometer tersebut terlihat di peta Google Earth. Videonya diunggah seorang warganya di platform media sosial TikTok dan juga Twitter hingga viral beberapa waktu lalu. Menurut Jubir Anies, tembok pembatas sebagai bagian dari proyek pengembangan perumahan dan pusat niaga PIK2 itu telah membatasi akses dan mobilitas masyarakat tiga desa di kawasan Teluk Naga, Tangerang. Akibatnya, kata Angga, banyak dari warga yang harus kehilangan pendapatan dan pekerjaan, banjir berkepanjangan, dan kesulitan akses publik yang dibutuhkan. Selain itu, dia berpendapat tembok pembatas itu juga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial ke depannya. Ia menyampaikan masyarakat desa seperti terpinggirkan dengan keberadaan tembok tinggi yang memisahkan wilayah mereka dengan akses jalan dan fasos serta fasum yang ada di PIK2. Menurutnya, sebagaimana ketentuan seharusnya, PIK2 tidak boleh menutup akses publik yang menjadi kewajibannya bagi masyarakat sekitar. Angga pun berkelit, mengatakan pengembang PIK2 wajib memberikan sepenuhnya akses bagi warga sekitar tanpa terkecuali. Selain itu, ia meminta juga untuk membuka akses bagi warga di tiga desa. Wah, jago pula ya ngelesnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Begitu juga dengan masalah di atas. Semua itu tidak akan terjadi jika Anies memenuhi janjinya untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi. Jadi sekarang nggak usah teriak-teriak sok pahlawan membela kepentingan warga karena maunya pres. Anies sendiri kok yang terbukti melanggar janji untuk tidak melanjutkan pembangunan pulau reklamasi. Bahkan, Kualisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara, mengecam keras Anies Paswedan lantaran telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas lebih kurang 150 hektare untuk perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol dan Dufan. Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, mengatakan bahwa izin perluasan reklamasi kawasan Ancol dan Dufan merupakan ironi karena Anies pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Susan menyebutkan, Kepkup tersebut memiliki kecatatan hukum karena hanya berdasarkan pada tiga undang-undang itu Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota Negara Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Ia menilai ketiga undang-undang tersebut terlihat dipilih oleh Anies Paswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur Jakarta pada waktu itu. Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang tidak sejalan dengan Undang-Undang dan juga putusan dari MK. Hanya itu saja, menurut Susan, pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!